Selamat sore, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya Wikwadisa Smito, mewakili Satgas Penanganan COVID-19, ingin menyampaikan beberapa perkembangan terkini. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kami ingin menyampaikan bahwa perpres ini ditujukan untuk penguatan organisasi dan manajemen dalam penanganan COVID-19. Selain itu, terjadi perubahan pengumuman kasus COVID-19 harian yang sebelumnya disampaikan oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Yuryanto. Selanjutnya, update kasus harian dapat langsung dilihat di portal www.covid19.go.id. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga, selaku Ketua Komite Kebijakan, dalam pernyataan persnya siang ini, Presiden Republik Indonesia telah menunjuk saya sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Berikut, saya ingin menyampaikan kabar baik tentang perkembangan vaksin. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, bahwa Indonesia bekerja sama dengan Sinovac, suatu perusahaan di Cina, bekerja sama dengan Bio Farma untuk mengembangkan vaksin untuk COVID-19. Pada saat sekarang, memang cukup banyak perkembangan vaksin yang ada di dunia, ada 240 kandidat vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di dunia, khususnya untuk Indonesia, kita juga sedang mengembangkan beberapa kerjasama untuk vaksin tersebut. Salah satu yang kemajuannya cukup mengembirakan adalah kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, di mana sekarang sedang dilakukan uji klinis fase 3, dan harapannya akan selesai pada akhir tahun ini dan bisa diproduksi mulai tahun depan. Dan harapannya dengan perkembangan ini, maka masyarakat Indonesia bisa mendapatkan proteksi dari penggunaan vaksin ini untuk di masyarakat. Vaksin ini akan dilakukan uji klinis bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di Bandung, dan Bio Farma yang juga terletak di Bandung. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang analisis data mingguan per 19 Juli tahun 2020. Pada saat ini, seperti biasanya kita umumkan pada hari Selasa, terlihat peta zonasi risiko dari potensi peningkatan kasus yang ada di Indonesia. Pada saat ini, dalam perkembangan seminggu terakhir, ada 35 kabupaten kota dengan risiko tinggi, ada 169 kabupaten kota dengan risiko sedang, 210 kabupaten kota dengan risiko rendah, 52 kabupaten kota tidak ada kasus baru, artinya selama 4 minggu terakhir tidak dilaporkan kasus baru, dan kasus yang ada sembuh 100 persen. Selain itu, ada daerah-daerah yang tidak terdampak, yaitu sejumlah 48 kabupaten kota. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, terlihat bahwa daerah-daerah dengan risiko tinggi, dalam 8 minggu terakhir, terlihat jumlahnya menurun dan berubah menjadi zona risiko sedang, rendah, dan tidak terdampak. Jadi kalau kita lihat di sini, Indonesia telah mampu menekan beberapa kasus sehingga terjadi perbaikan zonasi. Namun demikian, ada beberapa daerah yang masih kasusnya masih tetap tinggi, dan ini perlu perhatian yang sangat ketat untuk seluruh anggota masyarakat dan pimpinan daerah agar daerah-daerah ini zonanya bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang 13 kabupaten kota risiko tinggi yang telah menjadi risiko sedang. Di sini terlihat ada provinsi dari Provinsi Bali, ada Karangasem, Provinsi Gorontalo, ada Buni Bolangu, dan kota Gorontalo. Sedangkan di Jawa Timur ada Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, serta kota Mojokerto. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara, ada kota Ternate, di Provinsi Sulawesi Utara, ada Minahasa Utara, dan kota Bitung. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bantaeng, serta di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Begitu juga, ada 34 kabupaten kota dengan risiko sedang berubah menjadi rendah. Di sini cukup banyak, mulai dari Provinsi Banten, di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi NTB, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga, ada 11 kabupaten kota dari risiko rendah yang berubah menjadi tidak ada kasus. Dari zona kuning menjadi tidak ada kasus. Ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Sigi, Provinsi Kalimantan Barat, kota Singkawang, Provinsi Papua Barat, di Raja Ampat, dan Kaimana, Provinsi Sumatera Barat, ada Pasaman, dan Kepulauan Mentawai, Provinsi NTT, Manggarai, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bombana, dan Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa Tenggara, serta Provinsi Sumatera Utara, di Gunung Sitoli. Begitu juga, ada beberapa hal perkembangan yang ingin kita sampaikan, yaitu angka kesembuhan per provinsi. Terlihat bahwa rata-rata kesembuhannya secara nasional adalah 52,47 persen, di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak, dengan kesembuhan di atas angka nasional. Ini adalah kabar baik. Sedangkan masih ada juga 11 provinsi dengan kesembuhan di bawah angka nasional. Inilah yang harus kita dorong agar angka kesembuhannya naik secara rata-rata. Dan khususnya untuk prosentase sembuh dari positif yang tertinggi, itu berasal dari Kalimantan Barat dengan nilai 97,77 persen, Kepulauan Bangka Belitung 94,89 persen, Sulawesi Tengah 89,8 persen, Kalimantan Utara 88,89 persen, serta Kepulauan Riau 87,25 persen. Kalau dilihat dari angka kesembuhan tertinggi, jadi jumlah orangnya, di DKI Jakarta ada 10.405, di Jawa Timur 9.330, di Sulawesi Selatan ada 4.198, Jawa Tengah ada 3.183, dan di Jawa Barat ada 2.174. Pada saat sekarang, Pemerintah Indonesia memprioritaskan ke delapan provinsi, terutama dalam penanganan COVID-19, karena delapan provinsi ini berkontribusi sekitar 74 persen dari total kasus yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami berharap bahwa provinsi-provinsi yang masih menjadi prioritas dan daerah-daerah dengan zonasi risiko tinggi dan sedang, untuk mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan sering cuci tangan, dan kami berharap bahwa semua masyarakat menjaga imunitasnya, dan betul-betul kita semua bisa bekerjasama membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan kami juga berharap dengan cara seperti ini setiap minggu kita bisa menyampaikan kabar baik, karena masyarakat Indonesia makin lama makin banyak yang sehat. Demikian kami sampaikan perkembangan terkini dari penanganan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.